Jirlah dasar banget cuy, gerakannya keren banget, lincah, dan ritminya pas. Aduh, luar biasa sih ini. Luar biasa apanya nih? Eh, Sylvie, kamu sudah di sini? Nggak, nggak lagi nonton apa-apa kok. Cuma, ya, cuman hiburan biasa aja. He he. Oh, jadi suami aku sekarang hiburannya nontonin cewek goyang ya? Hiburan katanya. Bukan gitu sayang, tadi kebetulan lewat di FYP, nggak sengaja kebuka. Nggak ada maksud apa-apa kok. Nggak ada maksud, tapi sampai bilang luar biasa segala. Yang luar biasa apanya, Hayo? Eh, itu gerakannya aja kok yang keren, Sylvie. Nggak lebih sumpah deh. Jadi kalau aku yang goyang kayak gitu, menurut kamu juga keren dong? Eh, nggak perlu. Kamu kan lagi hamil, Sylvie. Nggak boleh capek-capek. Alah, hamil juga bisa kan yang santai-santai. Tapi tetap aja ya, kamu malah asik nontonin yang nggak hamil. Santai gitu sambil senyum-senyum. Aduh, nggak gitu sayang. Kamu lebih dari sekadar keren. Kamu itu spesial buat aku. Spesial? Tapi sampai kamu lupa kalau punya istri cantik di rumah yang bisa goyang juga loh. Iya, iya, aku salah. Tapi kan cuma lihat sebentar doang. Nggak ada maksud apa-apa kok. Cuma sebentar, tapi puas banget ya. Tadi sampai puji-puji. Ya, cuma iseng doang. Beneran kok. Tapi kalau kamu mau, TikToknya aku close forever deh. Oh gitu. Nanti kalau aku buat TikTok goyangan, kamu bakal lebih suka nggak? Alah, nggak perlu Sylvie. TikTok yang paling aku suka ya, yang asli, yaitu kamu sendiri. Hmm, baiklah. Tapi jangan keterlaluan lagi, ya. Kalau sampai aku lihat kamu asik nonton cewek lain, siap-siap aja aku praktekin langsung di depan kamu. Waduh, nggak perlu sampai gitu sayang. Kamu udah cukup keren apa adanya. Cukup kamu aja deh yang bisa aku lihat. Oke, tapi tetap kalau nonton yang begituan, ajak aku. Biar aku juga bisa ikut nilai layak nggak tuh buat ditonton. Setuju. Jadi kita nonton bareng aja ya. Coba lain kali jangan sembunyi-sembunyi, Miko. Suami pinter, tapi kok hobinya bikin jantung istrinya deg-degan. Maaf ya, sayang. Mulai sekarang, aku setia sama tontonan yang aman dan nggak buat kamu marah. Bagus. Tapi tetap ya, kalau ketahuan lagi siap-siap aja aku kunciin dari luar kamar. Nggak ada jata untuk malamnya. Waduh, jangan dong, sayang. Si Johnny juga butuh asupan nutrisimu. Itulah risikonya. Kalau nggak mau kena, ya nggak usah sembunyi-sembunyi. Makin padat, makin bulat aja bini gue satu ini. Pulen banget nih pasti. Untung aja bini gue sendiri. Harus gue jaga dari para buaya nih. Sylvie, aku perhatiin ya. Semenjak hamil, kamu malah tambah cantik dan... Seksi banget. Masa sih? Kamu nggak cuma gombal kan? Nggak, ini serius. Aura kamu tuh beda, bikin aku nggak bisa berhenti liat kamu. Hah, jangan liat doang dong. Sini bantuin aku bersihin gunung. Sebenernya udah bukan pertama kali lagi buat menjelajah lembah pegunungan. Tapi kenapa gue selalu deg-degan liat pemandangan yang begitu menarik ini? Aduh, pemandangannya cantik banget. Ih, kok cuma diem aja di situ? Yakin nggak mau belah durian nih? Tunggu, aku nyalain lilin aroma terapi dulu biar suasananya makin nyaman. Kok kamu malah romantis banget sih sekarang? Dulu kayaknya biasa aja. Nggak tau juga, tapi kamu makin hari makin bikin aku susah tahan. Tau. Halah, alesan aja. Sudah, masuk sini pelan-pelan aja tapi udah licin banget sayang. Siap bos, aku bakalan pelan-pelan. Tenang aja, aku janji bakal hati-hati. Ih, dingin tapi enak. Lembut banget tangan kamu. Masa tangan doang yang lembut? Hati aku juga lembut kok, buat kamu. Kamu mulai lagi deh. Eh, jangan di situ-situ aja dasar Miko. Kalau soal gunung, kamu tuh pasti suka banget. Iya deh, iya. Udah siap banget buat menerobos ini. Kamu itu memang ya? Eh, nanti gantian ya. Aku mau balas ngerawat kamu juga. Aduh, seneng banget dengernya. Aku rela banget kalau ini mah. Sayang ini apa? Kok kecil banget? Eh, Sylvie pelan-pelan aduk. Sayang takut pipanya makin gede. Gimana sayang? Kamu udah siap? Udah gak sabar nih menikmati sebuah tekat. Hah? Maksudnya gimana? Ini bukan murni tentang tekat sayang. Tapi sebuah kebulatan yang presisi. Miko jangan gitu, aku malu. Udah, ayo gas sekarang. Makasih ya, sayang. Kita memang pasangan yang serasi. Aku yakin nanti kalau sudah ada si kecil, kita bakal lebih bahagia lagi. Aku gak sabar nunggu momen itu. Semoga dia sehat selalu di dalam perut kamu. Amin. Nanti kalau sudah lahir, semoga bisa seganteng atau secantik kita, ya. Pasti. Tapi aku gak mau kalah ganteng sama anak kita nanti. Ya makanya, jangan sering-sering dan ngelirik cewek di TikTok. Biar auranya tetap buat aku aja. Oke, deal. Mulai sekarang, cuma lihat Sylvie, istri tercantik. Bagus. Karena cuma kamu yang boleh lihat aku begini, di saat seperti ini. Dan aku merasa beruntung banget setiap kali. Sungguh, aku makin gak tahan pengen cepat lihat kamu jadi ibu nanti. Aku juga gak sabar. Eh, Miko, gara-gara kamu. Ini aku mandi gak kering-kering. Stop, jangan dibasahin terus. Kita lanjut nanti. Oh iya, udah. Siap, bilas. Tapi jangan buru-buru. Aku masih mau nikmatin suasana ini bareng kamu. Aku juga. Rasanya damai banget. Berdua kayak gini. Nah, makanya nanti kita harus sering-sering santai berdua, sebelum nanti ada yang kecil ikutan. Betul. Aku janji bakal ada waktu buat kita berdua. Terima kasih, Miko. Aku seneng banget punya kamu. Aku juga, Sylvie. Kamu gak tahu betapa aku selalu ingin ada di setiap momen dengan kamu. Aku tahu kok. Makanya aku gak pernah ngerasa sendiri. Dan aku gak pernah ngerasa lebih lengkap dari sekarang. Kalau begitu, nanti kita lanjut di kamar ya. Siap, bos. Aku nurut apapun perintah kamu. Ngeri. Makin banyak bibit ntar. Malah bagus dong. Persiapan buat bikin adek lagi. Hus. Satu aja belum keluar. Kamu makannya harus banyak. Jangan sampai sakit. Ada aku yang harus kamu jagain. Akhir-akhir ini, pasti aku bakalan sering mudian. Mood naik turun. Kamu harus sabar nyikapin aku. Iya sayang, iya. Kamu gak boleh bentak aku. Iya sayangku. Kamu juga gak boleh liatin cewek-cewek lain yang seksi. Iya istriku. Salah sekali, endingnya diledekin mulu. Bakalan diungkit sampai gue punya cucu nih. Miko, jangan lupa matiin lampunya ya nanti. Siap. Meski lampu mati, tapi cintaku tetap menyala buat kamu. Aduh, manis banget. Ya kan kamu yang ngajarin, jadi aku makin jago nih gombal. Hahaha, iya gitu deh. Yang penting kamu selalu sayang. Tentu. Dan nanti kita pastikan si kecil lahir di tengah keluarga yang penuh cinta. Setuju banget sayang. Dan kapanpun kamu butuh aku, aku bakal ada buat kamu. Aku percaya. Kamu suami yang terbaik. Kamu yang ngajarin aku buat jadi lebih baik, Sylvie. Nah, kalau begitu sekarang beneran tidur ya. Janji gak lebih. Janji. Tapi peluk dulu yang lama. Baiklah, yuk kita istirahat bareng. Aduh Miko, katanya gak lebih. Ini malah masuk. Hei hei, bentar doang. Hei hei, bentar doang.